Pemirsa usai momen libur lebaran Idul Fitri, Sekda Sumsel mengingatkan agar seluruh ASN maupun P3K di Pemprov Sumsel agar tidak menambah liburnya dan masuk tepat waktu. Sekda Sumatera Selatan Supriyono mengingatkan kepada ASN dan P3K di Pemprov Sumatera Selatan untuk tidak menambah libur setelah lebaran nanti. Namun jika nantinya usai libur lebaran, ada ASN dan P3K yang meliburkan diri tanpa keterangan yang jelas, Supriyono akan memberikan sanksi lisan maupun tulisan. Menurut Supriyono, dirinya tidak akan melakukan sidak seusai libur lebaran dikarenakan ASN sudah mengerti dengan aturan yang ada.